Halo selamat pagi Bogor Kali ini kita garap Honda RVSA Black lagi Jadi warna Black ini special edition ya Susah banget untuk kita dapetin Lebih kalem limited kayaknya deh Ini lebih kalem limited betul Dan ini hanya orang-orang teruntut yang bisa dapet Kilometernya masih 28 28 2 digit doang 28 loh Berarti dari 0 ke 28 Jadi memang mobil ini belum dipakai Karena masih plastikan juga Kita lihat aja ya mobilnya masih plastikan Nih pas aval Tuh masih plastikan mobilnya Nah jadi di IMJ itu memang kita spesialis mobil-mobil yang masih profit 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 platnya Nah paket apa yang akan kita pasang di mobil ini Sebenernya kalau Honda RVSA paketnya sama aja Karena paket yang kita tawarkan ini bener-bener Racikan yang udah tepat banget lah Kalau di Honda RV Yuk kita lihat yuk Ini mas aval yang keren ya Ini black Ini jarang banget kita bisa dapet Kita baru dapet 3 kali untuk yang black Nah speaker depan Kita masih sama Kita pake yang AC650C Temen-temen ya Nah itu untuk speaker tengah Kita pake yang AWH650 Yang Crossfire A6 Pro ini untuk DSP amplifier-nya Perdam kita menggunakan CTK Standard Pro Dan untuk subwoofer kita menggunakan Crossfire CF-A16XX Dan pastinya pemasangannya Satu tidak ada fotonkabel Nomor 2 adalah Socket Black & Play Nomor 3 Setiap pemasangan perdam Kita selalu Bersihkan semuanya Jadi gak ada istilahnya yang black pattern Ditimpa-timpa gak jelas Enggak Jadi bener-bener Kita ngerjainnya Pake hati Gitu Yuk sekarang kita lihat yang Proses yang sudah dilepas-lepas Seperti apa Saya mau jelasin juga Nanti bagian mana aja yang akan kita bersih Mas Anto gak ucapin tahun baru dulu nih buat temen-temen Oh iya iya Ini pas tanggal 1 ya Kita dari tim MJ mengucapkan selamat tahun baru Semoga di tahun yang baru ini Kedepannya kita semakin sukses Juga diberi kesehatan ya Amin Terutama kalau panjang umur gak sehat juga buat apa Kan gitu Yaudah Kita langsung aja ya jelasin ya Nah ini kita udah lepas Nah ini ada mas Rian nih Kita udah lepas semuanya Disini Kalau kita lihat di pintu Ini kan sebenernya udah ada Udah ada Lapisan plastik ya Di Honda HF ini Dia sebenernya udah ada Sedikit perdam lah Seperti ini Cuma ini tetap kita lepas Jadi Ini kita lepas Nantinya Nah Yang Dodol ini ya Dodol ini atau batil ini Ini nanti kita bersihin dulu Sampai bener-bener bersih semuanya Baru kita akan Timpa perdam Di area dalam dulu Di area dalam Baru kita akan timpa Perdam di area Luar Dan Ini kan kabel di luar nih Ada klip-klipnya nih Nah nanti dia akan kembali Kembali lagi Seperti semula Jadi gak Kabel ini di dalam Terus ditimpa Pake perdam Setelah itu Perdamnya ngangkat-ngangkat Seperti beberapa waktu Kejadian yang kita pernah Bikin video kontennya Kita bongkar kerjaan Kawan kita Yang di luar sana Nah itu Perdamnya ngangkat-ngangkat Kita gak mau kayak gitu Karena Perdam itu Jangan sampai ada Bukiran udara Di dalamnya Kayak gitu Ya Sudah ini udah Proses Semuanya Sudah dilepas Setelah ini Kita langsung Pasang Untuk audionya Ini Mas Ryan udah nyiapin nih Nih senjata kita nih Jadi kita udah gak pake manual-manual lagi ya Kita sudah pake alat-alat canggih Untuk kita kerjakan Walaupun Homeservice Bukan walaupun ya Tetapi Homeservice Justru kita harus memberikan yang terbaik Karena homeservice itu kan Prioritas buat konsumen Betul Mas Sava? Betul banget Gitu teman-teman Nah Oke teman-teman Ini batil bawahnya Sedang kita bersihkan Jadi kita gak langsung timpa perdam Kita proses dulu Pembersihan Ya Mas Danang ya Sip Ini saya kasih lihat Yang sudah dibersihkan Ini pintu depan sebelah kiri Nah Pintu kanan Depan dan tengah Itu udah Kita lihat ya Nah ini untuk Pintu depan Sebelah kanan ya Di driver Sudah kita bersihkan Nah Bisa teman-teman lihat Sudah bersih Sebelum kita lakukan Pemasangan perdam Tuh Keliatannya kan Bersih kan Untuk pintu tengah juga Bagian kanan Juga udah kita lakukan Pembersihan Pada batilnya Bisa teman-teman lihat Nah setelah ini Kita tinggal Install perdam ya Lapis pertama Bagian dalam Di platnya Lalu dilanjutkan Lapis kedua Pada Plat juga Yang bolong-bolong ini ya Oke kita akan Melepas Housing Atau rumah twitter Air VSE Kita lepas dulu tuh Nanti akan kita Bor plong Di bagian sininya Untuk Kita pasangin twitter ya Twitter wave Nanti tempatnya ada Di sebelah situ Nah ini kita Lanjut Soket PNP For Honda Jadi emang Dia dibuat khusus Untuk Honda ya Pian Soketnya non-clip Untuk Honda-Honda sekarang Kalau yang dulu tuh Ada yang Clip Untuk Honda-Honda dulu Sekarang non-clip Ini langsung kita Colok aja Nah bener-bener No wire cut Ini perpanjangannya Kita install juga Untuk perkabelannya Untuk ke DSP Dan yang satunya ini Nanti Ini masuk ke Head unit lagi Jadi Ini hasilnya kan head unit Kita kasih perpanjangan Ini masuk ke head unit Yang ini Ke DSP Jadi nanti Yang itu turun ke bawah Kita Atur dulu ya Kita susun dulu Baru kita install nanti Ke DSP nya Saya letakkan di Jog depan Sebelah Kiri Oke Stay tune Teman-teman Oke teman-teman Pintu Udah kita bersihkan Sebelum kita install Perdam Semuanya udah kita Bersihin Sampai bersih banget Ya Ini pintu sebelah kiri Yang depan Dan ini Pintu sebelah kiri Yang tengah Juga udah kita Bersihin teman-teman Bisa teman-teman Lihat ya Jadi kita selalu Lakukan Pembersihan dulu Sebelum kita install Perdam ya CTK Standar Pro Nah ini untuk Kabel Di Belakang Bagasi Untuk Sabo Perban Serep Juga sedang dilakukan Penginstalan Oleh Rian F. Riansah Don Bosco Nanti akan kita rapikan Dengan isolasi Kain Ya Ini sedang Sedang kita install dulu Kita Rapikan dulu Setelah itu Baru kita Lapisi lagi Dengan isolasi kain ya Untuk Perkabelannya Nah ini untuk Sebelah kanan Sedang dilakukan Penginstalan juga Perdam ya Oleh Mas Danang Bagian dalam Sudah Tuh Bisa teman-teman Lihat ya Bagian dalam Sudah Nah ini Sedang dilakukan Pemasangan Bagian lapis kedua Yaitu bagian luar Yang lubang-lubang itu Menggunakan CTK Standar Pro Ini untuk pintu Kanan Sebelah tengah Nah yang ini Untuk kanan Depannya Sudah Selesai Instalasi Perdam Ya Dua lapis Lapisan dalam Nah ini lapisan luarnya Yang tadi Mas Anto bilang ya Perkabelannya Kita tidak lakukan Timpa Tidak ditimpa Dengan perdam Nah ini Benar-benar Kita taruh Di belakang Eh di belakang Di atasnya perdam Jadi Kalau Di kemudian hari Ada Mau maintenance Gitu kan Di area Perkabelan apa Gitu jadi Tidak usah Membongkar perdam Atau merusak perdam Nah ini Perdam CTK nya Nanti kita tinggal lanjut Pemasangan perdam Di area Pintu Kiri Depan dan Tengah Ya Ini tadi untuk Head unit ya Sudah kita lakukan Pembongkaran Untuk kabel Untuk kabel twitter Kita sudah jalan Ini teman-teman Kabel twitternya Ya Sudah jalan Kiri dan kanan Tuh Bisa teman-teman Lihat ya Kiri dan kanan Kita sudah lakukan Jalan Kabelnya untuk Area twitter Nanti Tinggal kita Bor tuh Di refittingnya Untuk pemasangan Twitternya Oke Kita lanjut dulu Untuk instalasinya Teman-teman tetap Stay tuned ya Oke teman-teman Tadi kan Saya bilang Prosesor Crossfire CFA6 Pro nya Saya letakkan di Jok depan Sebelah kiri ya Nah ini saya letakkan Disini Ini prosesornya Perkabelannya yang dari atas Juga Sudah turun ke bawah nih Ya Nanti kita tinggal Install Untuk Prosesornya Jadi kabelnya juga Sudah rapi Kita lewatin Jalur Perkabelan Biar tidak tertimpa Oleh Sliding Joknya Nah ini prosesornya Kita udah Siapkan juga Bracket Nanti akan kita Bracket Dengan karpet Stay tuned Teman-teman Oh iya teman-teman nih Nggak lupa Kalau standar AMJ Dalam instalasi audio itu Selalu menggunakan Fuse Dan pemasangan Fuse nya itu juga Nggak main-main Kita selalu Memperhitungkan Dari segi aspek Keselamatan Kenyamanan Serta keamanan Yang utama Keamanan itu ya Jadi selalu kita lapisin Dengan Selang spiral Menggunakan Skun terminal Seperti ini Pakai selang bakar Pakai selang bakar juga Nah ini Fuse nya Tuh Sampai ke dalam juga Kita kasih Selang spiral Jadi sama ya Kalau sama Perkabelan Bawaan mobil Perkabelan bawaan mobil Itu juga dilindungi Dengan selang spiral Begitu juga Kita dalam menginstall Fuse Atau seekering Kita gunakan Selang spiral juga Ini juga Kita ikat Dengan rigid Jadi aman Nanti plus nya Tinggal kita Sambungkan Kesini Oke Nah teman-teman Ini biar teman-teman Tahu Bahwa isolasi Kain tuh Kayak gini nih Bentuknya Beda sama isolasi Apa yang buat Listrik ya Yang kayak gini Ini kalau ini tuh Dia meleleh Lengket Makin lama makin lengket Jadi Kita menggunakannya Isolasi kain Jadi Perkabelan itu Kita lapisin lagi Kita bungkus lagi Dengan isolasi kain Dan harganya juga Gak murah Isolasi ini Boleh kalian Cek deh Di online Isolasi kain BMW gitu biasanya Coba kalian cek Itu harganya Gak murah ya Dan kita pakai Satu roll Setiap satu mobil Keren kan Kalau masang audio Di kita Gak main-main Nah itu Akan kita lapisi Sampai dalam sana Jadi Di Disamping Untuk Bikin rapi Juga melindungi Kabel Supaya Siapa tau Ada tikus Atau apa Gitu dia Kalau mau gigit Gitu gigit Isolasinya dulu Gitu Gak langsung Kabel ya Tapi masa mobil mewah Mobil bagus Ada tikus Oke Kita lanjut dulu ya Itu akan Di isolasi dulu Baru kita install Subopernya Nanti Subopernya ada disini Menggunakan Crossfire A16XS 10 in Aktif Dari Crossfire Oke teman-teman Bracket sudah saya pasang Untuk subopernya Berban serep Dari Crossfire Nah ini subopernya Dan kita juga Dibawain Dacron Untuk subopernya Jadi Akan saya install Disitu Dacronnya Karena dia Subopernya ada disini Subnya Anginnya Jadi bawah Kita lapisin Ini sudah Include Di paket pembelian Nah nanti kunciannya Pakai ini kunciannya Kita taruh disini Nah Dia ngunci Saya install dulu Installnya cukup mudah Cukup Soket ini aja Dan juga Ini soket untuk Kontrol Controller tadi ya Ini soketnya Ini soket untuk Input subopernya Dia ada disini nih Kalau teman-teman Berlihat Nah tuh Ya Saya install dulu Oke Stay tuned Nah Installnya cukup mudah Kita cukup Colokin aja Perkabelannya Yang tadi udah saya Kasih lihat ya Dan juga Kontrolernya Sudah Kita masukin ke sini Tinggal kita kunci Oke Stay tuned Nah Kurang lebih seperti itu Install subopper CFA16XS 10 in Aktif subopper Dari Crossfire Scoot Nah Bener-bener Tidak mengganggu Bagasi Mobil Anda Clean kan Oh Tidak terlihat Kalau Memasang subopper Di Banserop Mantap Oke Kita lanjut Pengerjaan Lainnya Oke teman-teman Ini Twitter Udah kita abur ya Tadi kalian Udah liat Pengeborannya Untuk Refitting Twitter Nah Ini Twitter dari Wave Kabelnya juga Udah ada Langsung Ini menggunakan Pin terminal juga Sekarang kita install Untuk sebelah kiri Nah kita tidak lupa Menambahkan Selang bakar Demi keamanan Tidak pakai Solasi hitam itu Oke Sekarang kita install Ke dalam Tempatnya lagi Si Refitting Twitter HRVSE 2022 22 Sudah Tuh Kelihatan cakep Kan Mantap Sekarang kita tinggal install Untuk bagian Kanan Nah ini juga Sudah kita Lobang Untuk kanan Nah Kabelnya juga Sudah jalan Ya teman-teman Setelah ini kita install Oke Kita Akan install kembali Head unitnya Ya kita tidak mengganti Head unit Kita menambahkan DSP Dengan socket Plug and Play For Honda Kita install Kembali Itu Kita udah ada Socket perpanjangannya Dari DSP Jadi benar-benar No wire cut Kabel groundnya Nanti kita akan Baut bareng sama Body Ah Ya Bautnya dua Ya Ada dua biji Untuk baut Sekarang kita pasang Climate control Untuk AC Dan hazard Nah ingat Ada dua socket Ini untuk AC Dan juga Hazard Ya Jangan sampai lupa Kita install kembali Nah ada kancingannya Untuk kabelnya Tinggal kita tekan aja Di area kancing klipnya Tau Nah kita cek hazardnya Nah hazard fungsi Nah Udah Selesai Nah ini control Untuk subwoofernya Kita letakkan nanti Di sini Ya teman-teman Kita kasih Perkat Double tap 3M Nah Kita letakkan di situ Jadi guna untuk Membesar Kecilkan bass Atau membalik Phase Tapi yang sering dipakai sih Besar kecilin bass aja ya Kalau fase Tidak perlu dibalik Karena nanti Mengubah Dia punya suara Di software DSP nya Jadi teman-teman Paling Hanya Misalkan kayak Bass kurang besar Atau terlalu besar Bisa dikecilin Atau dibesarkan Melalui Controller itu Nah kita rekatkan Di situ Untuk Kontrollernya Nah oke Udah selesai Sekarang kita tinggal lanjut Pengerjaan lainnya Mungkin Pemasangan Speaker ya Karena Perdam juga Sudah selesai Dilakukan Pemasangan Kita akan Install speaker Universal nya Dari Wave AC650C Terus Nanti yang pintu tengahnya itu AWH650 Quaxial for Honda Special speaker for Honda Untuk pintu tengah Quaxial kita menggunakannya Yang ini Kita menggunakan Ring speaker Dari Honda juga Yang untuk Honda Jadi Pemasangannya Meskipun Apa Kita menggunakan Speaker universal Tapi kita Menggunakan ring speaker For Honda Yang udah kita treatment Untuk di belakangnya Kita treatment Menggunakan Busa Dari CTK juga Oke Biar tidak Geter ya Di body Clut nya itu Kita install dulu ya Teman teman Stay tune Oke nih teman teman Cara install nya Sangat mudah Masukkan dua kaki Bawah Untuk ring spacernya Baut kita menggunakan Baut original speaker Bawaan Honda RV ini Nah kita baut kembali Sudah Sangat mudah Menginstall nya Oke teman teman Ini adalah Socket Bawaan speaker Honda Ini udah kita lepas Nah Pin terminal nya Seperti ini Tanpa kita Tanpa memotong Atau merusak ya Tuh Nih Jadi Dia udah jadi terminal nih Udah jadi pin Pin terminal Kita tinggal install Di speaker Universal nya Wave Sekarang kita Pasang Jadi ininya Bisa kita simpen Nanti kita bisa Masukin lagi Kalau mau di standarin Ya No wire cut Oke teman teman Ini adalah speaker Mid bus Dari Wave AC650C Ini universal ya Two way component Sekarang kita install Untuk pintu depan Belakangan Nah ini tampilannya Meskipun speaker universal Tapi terlihat OIM ya Karena kita menggunakan Ring speaker Untuk Honda Ya Nah ini udah terpasang Setelah ini kita tinggal Install Trim nya kembali Untuk pintu depan Bagian kanan Sebelumnya Kita lanjutkan dulu Untuk instalasi Speaker Coaxial Untuk pintu tengah Bagian kanan Nah Peredam juga udah Terinstall Dan ini speaker Coaxial nya Ini memang spesial For Honda ya Dengan tipe AWH 650 Oke kita install Karena emang Dirancang Untuk Honda Jadi soketnya Kita gunakan Soket Aslinya Tanpa merubah Apapun Tinggal masukkan Kedua kaki Baut kembali Sudah beres Sangat mudah Dan mudah banget Bukan begitu Mas Anto Mudah banget Mudah banget Nah ini tampilannya Untuk pintu tengah Coaxial Wave AWH 650 Mantap Kita tinggal install Trim nya juga Sudah selesai Ini Pemasangan Berarti yang belum Kita Untuk Pasang DSP nya DSP nya Kita tinggal install Di bawah jog Depan Sebelah kiri Oke Gas kita kesana Langsung Kita install Langsung Trim nya Oke kerja itu Tastus Tastus Sat set Bayaran Bayaran Oke Semua udah kita install Tinggal DSP aja CFA6 Pro Kita install No wire cut Ceklik Ceklik Itu di channel terakhir ya Untuk Subwoofer Sudah Beres Kita tinggal rapikan Untuk DSP nya Itu udah dikasih bracket Untuk bot ya Rian Oke Mantap Gas kan Halo Udah selesai ya Kita Pemasangan Audio Di Honda HR-V SE 2022 Black Edition Yuk Kita keliling dulu Kita lihat-lihat Seperti apa hasilnya Nah Ini kita lihat Mulai dari Dorkrim ya Dorkrim udah dirapikan lagi Udah terpasang kembali ya Dengan rapi Dan tidak ada lecet Semua sekali ya Mas Haval ya Yang terjadi itu Di area sini Biasanya Yang tidak profesional Itu nih Lecet Iya dicungkil-cungkil gitu Kita pake tool khusus Nah Cuma Yang terlihat itu Ada penambahan twitter Disitu Mas Haval Kiri dan kanan ya Kiri dan kanan Ini juga masih utuh Plastiknya masih utuh Semuanya ini Tidak ada bekas Congkelan Ya Bersih Rapi Tadi juga pintu Speakernya udah dilihat ya Tadi kan Kita udah Video ini juga Kita masih lihat Bagaimana pemasangan Perdam Area dalam Area luar Pada saat dibersihin pun Sebelum pasang perdam Kan udah ya Dan termasuk Pemasangan speaker Dimana Tidak ada kabel yang dipotong Iya Tetapi hanya Soket yang dilepas Terminalnya itu Dan menggunakan Terminal originalnya Iya Nah untuk area Tengah pun sama Sudah terpasang kembali Sudah terpasang dengan rapi Ya Rapi Dan Lagi-lagi disini Bersih Tidak ada bekas Congkelan Congkelan Iya Nah Subwoofer Area belakang Berarti untuk area belakang Subwoofer ya Oh yang ini Sudah otomatis ya Otomatis saya dorong Maksudnya Nah ini udah Kita gak pake lagi Ini originalnya Kita simpan aja Nah Jadinya seperti ini ya Ini subwoofernya Udah terpasang Gak makan bagasi Di Lepasnya juga mudah Ketika kita mau mengganti ban Nah Jadi ini Mau bawa Stroller Mau bawa Tas golf Tas golf Atau apapun itu Aman Tidak Terganggu Nah Untuk area Bagian sini Tengah 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 juga udah bersih ya Udah bersih Udah terpasang Dan tidak ada bekas Apa Congkelan Nah Area depan nih Lagi finishing Jadi Kita udah pasang Biapanya Ring speaker Ring speaker Ini juga Sudah kita siapin Nah ini Ini bukan kabel yang dikotong ya Tetapi Socket yang dilepas Ini pin dalamnya Oke Kita gunakan Jadi nanti pada Mau standarin Gampang tinggal Clok-clok gitu lagi ya Nanti DSP juga tadi Disini Kita juga udah liatin Di bawah jok sebelah kiri Nah jadi Konsepnya Lagi-lagi Kalau di AMG itu Adalah yang kita Jual suara Gitu ya Jadi Kita gak jual look Atau tampilan yang mewah Yang banyak lampunya Kayak odong-odong Gak Jadi Bener-bener Looknya Ya terlihat original Gitu Tapi secara suara Terlihat Gitu Ada lagi yang perlu kita jelasin Oke Udah Berarti kita tinggal Masang speaker Terus Masang trimnya lagi Terus Beres-beres Langsung tuning Setting Berarti kita tutup aja Mas Anto Betul Nanti Laptop juga Kita udah siapin Jadi Kalau kita mau membuat Suara 3D sound Itu memang Settingnya hanya bisa Menggunakan Prosesor Yang dimana Settingnya Menggunakan laptop Sebenarnya ada Yang menggunakan Aplikasi Tapi Kurang nyaman Tetap nyaman Itu pakai laptop Detailnya itu Tetap pakai laptop Karena dia 32 band Ya 31 band 31 band Kalau 32 20 ribunya Lebih dong Lebih Kecuali IRS Kalau IRS itu Sampai 50 ribu Ini 31 band Equalizer Jadi Makanya harus pakai Laptop Karena Biar jelas Dan menggunakan Mic RTE Jadi Penggunaan Alat itu Sangat-sangat penting Tetapi Alat itu Bukan sebuah Alat Bukan sebuah Patokan bahwa Dengan alat setting Pasti bagus Tapi Alat itu Penunjang Si installer juga Perlu Dokter Tanpa alat juga Bukan apa-apa Oke Buat yang minat Jadi Buat teman-teman Yang kepingin Punya audio Dengan look Original Suara 3D sound Bisa hubungin AMJ Nanti hubungin Di bawah sini Apalagi Para pengguna HRV ya Kita udah sering banget Jadi jangan takut Ketik HRV aja di Youtube Itu masih ketemunya AMJ Oke Udah Saya rasa cukup ya Saya bersama kasih Buat Semuanya Buat owner Buat teman-teman Tim yang tetap support Buat teman-teman Di luar sana juga Yang selalu support Channel Youtube AMJ Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Saya Anto Dan Bang Nafal Di belakang kamera Kita mengucapkan Selamat tahun baru Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!